Hai fotografi seringkali orang beranggapan bahwa mengambil sebuah foto merupakan hal yang sangat mudah banyak yang menganggap bahwa mengambil foto itu hanya sekedar pencet tombol lalu jadilah sebuah foto yang bagus padahal dalam kenyataannya banyak sekali aspek yang harus dipelajari untuk dapat menghasilkan sebuah foto yang bagus fotografi adalah sebagai media berekspresi dan komunikasi yang kuat menawarkan berbagai persepsi interpretasi dan eksekusi yang tak terbatas fotografi memiliki banyak teknik yang bisa membantu dalam menghasilkan berbagai karya yang membuat orang tertarik untuk melihatnya untuk menjadi fotografer tentunya tidak hanya bermodelkan peralatan yang luah dalam arti jenis kamera dan lensa yang lengkap salah satu kunci yang sangat penting bagi fotografer adalah menguasai teknik-teknik fotografi banyak sekali teknik fotografi yang akan menambahkan variasi dan keindahan foto sehingga menarik dan tidak monoton terima kasih telah menonton! awalnya pada tahun 2021 saat itu masih bekerja di pabrik kayu sedangkan waktu itu memang lagi apa lagi marah malinya Corona terus saya dirumahkan beberapa bulan setelah itu menggur terus ada teman yang ngajak yang ngajak untuk jadi fotografer pertamanya apa ya pertamanya sih saya tidak terlalu berminat cuma karena udah lama menganggur daripada apa nggak ada penghasilan ya udah ikut aja ya gitu aja deh saya surianto pada hari ini pasrah wakil wakil wali kepada Bapak Muhammad untuk menikahkan saya nikahkan dan saya kawinkan Anda dengan seorang perempuan yang bernama Nabila Afrianti putri 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 bapak surianto yang telah pasrah wakil wali kepada saya dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu empat ratus rupiah dibayar tunai saya terima nikah dan kawinnya Nabila Afrianti binti Bapak surianto dengan musim tersebut dibayar tunai selamat menikmati